Bangunan masjid dan gereja ini berada di jalan Kolonel Sonandar, Turut Desa Winong, Kejamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Masjid ini bernama Al-Mukorobin dan gereja Kristen Muria Indonesia. Kedua tempat ibadah itu saling berhadapan. Di selat terdapat jalan permukiman warga. Uniknya, masjid dan gereja ini dihubungkan oleh kanopi. Bangunan masjid dan gereja cukup unik dan menarik, apalagi di tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini. Gereja dibangun terlebih dahulu, yakni pada tahun 1991 silam. Sementara, bangunan masjid dibangun baru sekitar tahun 2002 silam. Tanpa disengaja, lokasi pembangunan masjid bersebelahan dengan gereja yang terlebih dahulu didirikan. Meski bangunan masjid dan gereja bersebelahan, kehidupan umat muslim dan kristiani tidak ada masalah. Mereka hidup secara harmonis di Desa Winong. Keberadaan kanopi yang menghubungkan masjid dan gereja itu baru ada sekitar 8 tahun belakangan. Menurutnya, kanopi tersebut menjadi simbol persatuan antara umat muslim dan kristiani di Desa Winong. Menurut pendeta gereja GKMI Winong, Didi Hartono, mulainya ada kanopi itu merupakan hasil keputusan bersama, baik dari pihak masjid dan gereja. Kanopi yang menghubungkan antara dua tempat ibadah menjadi simbol kerukunan antarumat beragama. Ya, kehidupan saya hari-hari, saya pribadi, karena kebetulan saya tinggalnya juga di gereja. Di sebelah gereja, di gandeng persis begitu dengan gereja. Jadi, kehidupan saya pribadi selaku pemimpin gereja di tempat ini, ya bersama dengan teman-teman takmir, dengan teman-teman jemaah, begitu, ya kami ada dalam hubungan yang baik. Hampir setiap hari kami selalu ngobrol bareng, jagungan lah di masjid itu. Secara pribadi terbangun baik, dan kemudian secara umat bersama-sama juga dalam keseharian, kami merasa selama ini, setidaknya saya perhatikan sudah 20 tahun ini, bersyukur bahwa kami bisa saling menghormati, bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, saling menghormati, menghargai, dalam keseharian, tidak ada masalah apa-apa. Seperti ini, saya ada dalam, apa itu, pertemanan LW itu, ikut di sana. Tidak ada masalah, no problem. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Mukorrobin, Santrimo, mengaku sudah sangat lama kerukunan antarumat beragama terjalin. Tidak ada permasalahan selama ini, kegiatan pribadi tetap berjalan seperti biasa dan saling menghormati. Tim Liputan, Cahaya TV